Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara hadir bersama kita Ketua MPR RI. Saya punya pengaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Saya kesana kemari runtang- runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Bapak-Ibu Insan Pers yang saya banggakan, pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja. Dan hanya akan mendorong konten-konten recian yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali. Dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media masa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kita beri tepuk tangan yang paling beriah untuk Hari Pers Nasional 2023. Dua puluh tiga.